Militan Lebanon Hisbublah merilis video serangan terbaru mereka pada Rabu 9 Oktober 2024. Video tersebut merupakan rekaman operasi Hood Hood episode 3 yang dilakukan di berbagai lokasi strategis di Haifa, Israel. Hisbublah merekaskan kemampuan mereka untuk menyerang lokasi-lokasi tersebut sesuka hati. Dikutip dari Tribun News, rekaman itu diambil dari pesawat tak berawak Hood Hood. Drone tersebut bertugas untuk memotret lokasi-lokasi sensitif Zionis. Lokasi yang diintai Hisbublah meliputi pangkalan udara militer Ramad David, berbagai target di kawasan Haifa Karamel, kawasan industri Kiriat Nahum, Kilang Minyak Haifa. Selain itu, kawasan industri Kiriat Atta dan pabrik bahan bangunan Nasher juga turut diintai. Deretan pangkalan militer juga tampak terekam drone Hood Hood. Pangkalan Mishar Pusat Komunikasi Utama antara Komando Utara dan Kementerian Perang Israel, pangkalan Mishmark HaKarmel juga menjadi sasaran. Tak hanya itu, ada pula pangkalan pertahanan udara di wilayah Haifa, yakni pangkalan Kiliat Eliezer. Militan Lebanon tersebut juga menargetkan Stella Maris Base, pangkalan strategis untuk pemantauan dan pengawasan angkatan laut di sepanjang pantai utara. Situs lain yang turut ditarget Hisbublah adalah radar, platform Iron Dome, ruang komandan, dan posisi prajurit. Hisbublah juga meragatkan universitas, kompleks pusat perbelanjaan Grand Canyon, hingga rumah sakit Neizion. Masukkan Israel Israel alias IDF menembakkan bom gas air mata ke arah warga sipil Palestina. Aksi itu diketahui terjadi di pos pemeriksaan militer Hamra di Lembah Yordan Utara, Kamis 10 Oktober 2024. Dikutip dari Wafa, IDF menutup pos pemeriksaan dan menembakkan bom gas air mata ke arah warga. Sejumlah warga sipil pun menderita sesak napas selesai kejadian tersebut. Dilaporkan bom gas air mata itu ditembakkan ke arah warga yang sedang menunggu untuk menyeberangi pos pemeriksaan Hamra. Militer Israel sendiri telah berulang kali menutup pos pemeriksaan tersebut. Padahal, pos tersebut merupakan jalur penghubung antara kota-kota tepi barat dan Lembah Yordan, Palestina. Pos pemeriksaan itu juga menjadi salah satu pos pemeriksaan utama antara Tubas dan Lembah Yordan. Namun pasukan Israel mengontrol pergerakan warga yang melewatinya dengan ketat. Janganlah Lebih dari 200 roket ditembakkan Hizbublah pada Rabu 9 Oktober 2024. Serangan itu menembus pertahanan di wilayah-wilayah yang diduduki di Utara dan Golan. Roket-roket Hizbublah paling banyak jatuh di wilayah Galilea, dataran tinggi Golan sebagian selatan, Panlanda Galilea, dan kota Saved. Dikutip dari Renal, roket militan Lebanon itu juga menghantam sebuah bangunan di kota Saved dan melukai satu orang. Operasi di kota Saved disebut-sebut sebagai serangan roket yang paling parah sejak Perang Pecah. Suara sirina peringatan pun bersaut-sautan di Natif Harasa, Yanmur Ducay di Jalur Gaza, dan Almutlah serta Alm Sharfay di bagian timur perbatasan Lebanon-Palestina. Di saat yang sabal, serangan juga terjadi di Haifa dan melukai empat orang. Sedikitnya, 10 roket ditembakkan oleh Hizbublah hingga menyebabkan sirina berbunyi kencang. Pemadaman listrik juga dirasakan warga, selesai roket-roket Hizbublah menghantam kota Kiryat Atta di Haifa. Hizbublah dikabarkan, turut menembakkan rudal-rudalnya ke arah anjungan ekstraksi gas Leviathan milik rezim Zionis. Militer Israel menyerbu kota Tubas dan Nablus tepi barat pada Kamis 10 Oktober 2024 pagi. Mereka mengerahkan bulldozer-bulldozer untuk menghancurkan infrastruktur dan properti milik warga sipil. Dikutip dari Anadolu Ajansi, tentara Israel menyerbu kem pengungsi Farah di kota Tubas. Penebak JITU-IDF diam-diam membidik dari atap-atap bangunan dan mengepung beberapa bagian dari kem tersebut. Pentruken antara tentara Israel dan militan Palestina pun tak terelakan. Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS mengatakan bahwa tentara Israel menghalang-halangi tim medis yang bertugas. Bahkan tim PRCS diperintahkan untuk meninggalkan pos komedis mereka. Para serdadu Zionis juga menyerbu makam Nabi Yusuf di sebelah timur kota Nablus. Diketahui orang-orang Yahudi meyakini bahwa tempat tersebut merupakan pemakaman bapak leluhur mereka Nabi Yusuf. Namun umat Islam menentang klaim tersebut dan menyatakan bahwa makam tersebut milik ulama Islam Sheikh Yusuf Dawihat. Amerika Serikat mendesak Israel untuk tak melakukan operasi militer yang serupa Gaza di Lebanon. Pernyataan itu disampaikan selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Lebanon dapat menghadapi kehancuran seperti wilayah Palestina. Seiring dengan itu, Kepala Militer Israel Hersey Halofi juga bersumpah bakal terus mengebom target-target Hisbublah. Dikutip dari Arab News, komentar-komentar ini muncul setelah Netanyahu berbincang di telepon bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Gedung putih mengatakan Biden meminta Netanyahu untuk meminimalisir bahaya terhadap warga sipil Lebanon, khususnya daerah-daerah padat penduduk di Beirut. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan, seharusnya tak ada aksi militer di Lebanon yang mirip dengan Gaza. Sebelumnya, Netanyahu sempat memberikan pesan pada rakyat Lebanon yang meminta para warga agar membebaskan Lebanon dari Hisbublah. Netanyahu menyebut tindakan itu bisa menjadi langkah untuk mengakhiri perang. Terima kasih telah menonton! Hisbublah menyatakan bahwa mereka menerima gencatan senjata dengan Israel di hari serangan udara IDF menewaskan Hassan Nasrawlah. Hal itu disampaikan Hisbublah pada pihak berwenang Lebanon. Sebelumnya, militan Lebanon tersebut mengatakan hanya akan menerima gencatan senjata jika hal itu juga berlaku di Gaza. Dikutip dari Naharnet, Kamis 10 Oktober 2024, pada 27 September 2024 lalu, Hisbublah resmi menginformasikan persetujuan untuk gencatan senjata melalui jurubicara Parlemen Nabi Beri. Perdana Menteri Najib Ikati tengah menghadiri Majelis Umum PBB di New York saat Amerika Serikat mengusulkan proposal gencatan senjata. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tak akan ada penghentian pertempuran melawan Hisbublah sampai perbatasan utara Israel diamankan. Setelahnya, Angkatan Udara Israel melakukan serangan besar-besaran di Beirut Selatan. Dalam serangan udara itu, pemimpin tertinggi Hisbublah Hassan Nasrawlah tewas. Terima kasih telah menonton! Percakapan telepon terjadi antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 9 Oktober 2024. Dilaporkan, percakapan yang berlangsung selama 30 menit itu membahas berbagai masalah. Sebagian besar percakapan membahas rencana Israel untuk membalas serangan Iran. Sebelumnya, Netanyahu telah berjanji bakal membalas rudal-rudal yang dilesatkan Iran ke negaranya. Selain itu, konflik antara Israel dan Hisbublah juga menjadi topik pembicaraan. Dikutip dari Kompas.com, panggilan telepon itu terjadi untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan Israel berencana untuk menyerang Iran. Gedung putih menyatakan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris juga tergabung dalam panggilan telepon itu. Dari percakapan via telepon itu, pemerintah Amerika Serikat merasa senang lantaran Israel tak menarget fasilitas nuklir atau minyak Iran. Pemerintah Biden berharap dapat mengendalikan respons Israel terhadap Teheran. Mesir dan Jordania Mengumumkan dukungannya untuk Lebanon dalam menghadapi serangan Israel yang meluas. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdel Lati dan Menlu Jordania Aiman Safadi saat menghadiri konferensi pers bersama di Cairo. Konferensi pers itu membahas di akhirnya agresi Israel di tiga front. Seperti diketahui, Israel memperluas serangannya mulai dari Gaza, Lebanon hingga Iran. Dikutip dari tribunnya, 1 Kamis 10 Oktober 2024, Mesir dan Jordania menyatakan dukungan mereka di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas. Hal itu buntut serangan Israel yang membabi buta di Lebanon. Militer Zionis berdalih melesatkan serangan untuk menarget militan Hezbollah. Namun operasi militer IDF itu justru membuat lebih dari 400 ribu orang meninggalkan Lebanon. Serangan brutal Israel juga membuat sejumlah wilayah perbatasan Lebanon mengalami gelombang pengungsian besar-besaran. Tak hanya itu korban jiwa akibat serangan itu mencapai 2 ribu orang termasuk anak-anak. 90 proyektil teridentifikasi melesat ke Israel dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada Rabu 9 Oktober 2024, puluhan roket itu dikabarkan meluncur dari arah Lebanon. Sirina peringatan pun berbunyi antara pukul 16 lebih 41 menit sampai 16 lebih 49 menit waktu setempat. Suara sirina itu menggaung di wilayah Galilea Atas, Galilea Barat, dan dataran tinggi Golan Selatan. Dikutip dari Tribunews, militer Israel menyatakan bahwa pihaknya berhasil mencegat sebagian proyektil itu. Diklaim terpisah, IDF menghancurkan peluncur yang digunakan untuk menarget kota Shavet dan Shlomi serta permukiman Kiryatsmona. Seiring dengan itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan adanya kebakaran akibat roket yang menghantam bangunan di Shavet Galilea Atas. Serangan yang dilakukan Hisbublah membuat 11 perwira dan prajurit Israel tewas, selesai IDF memulai invasi darat di Lebanon Selatan. 168 pasukan Zionis juga terluka sejak operasi itu dilakukan. Militer Israel mengungkapkan 38 tentaranya terluka selama 24 jam terakhir di perbatasan utara dengan Lebanon. Terima kasih telah menonton!